Ini adalah momen kemanusiaan seorang perempuan lolos dari maut saat sedang berjalan kaki di kota Kharkiv, Ukraina. Tidak jauh dari tempatnya berada, sebuah bom meledak tepat berada di depannya. Bagus serang Rusia-Ukraina masih intens sejak awal perang dimulai 24 Februari 2022. Rentetan serangan terakhir Rusia ke Kharkiv terjadi pada Sabtu 22 Juni 2024, menewaskan 3 orang warga dan 38 orang terluka. Serangan berlanjut pada Minggu 23 Juni dengan 4 bom glider yang menyasar bangunan tempat tinggal. Akibat serangan ini setidaknya 1 orang tewas dan 11 orang lainnya terluka. Di tengah serangan Rusia ke Kharkiv, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat Panglima Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Yuri Sodol, Senin 24 Juni. Letnan Jenderal Yuri Sodol dipecat atau sedugan tidak kompeten sekaligus menyalahgunakan kekuasaan selama invasi Rusia. Adapun Sodol digantikan oleh Brigadir Jenderal Andriy Gnatov. Sebelumnya Zelensky menegaskan pihaknya terbuka untuk segera melakukan pembicaraan jika Moskwa menarik pasukannya keluar dari wilayah Ukraina. Hal tersebut disampaikan Zelensky dalam konferensi damai yang digelar di Swiss Minggu 16 Juni. Pihak Rusia tidak menghadiri konferensi tersebut. Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menuntut Ukraina menarik mundur pasukannya. Dari bagian selatan dan timur negara itu jika ingin invasi berakhir. Sejak invasi Rusia ke Ukraina Februari 2022 kini pasukan Rusia masih menguasai kurang dari 1.5 wilayah Ukraina yang diakui secara internasional termasuk Semenanjung Crimea yang dicaplok pada 2014. Terima kasih. Terima kasih.